Halo semuanya, selamat datang di Aisyah Twins Channel Untuk video kali ini saya mau membuat masakan yaitu rawon iga sapi Yuk teman-teman tonton terus ya videonya Untuk bahan yang saya gunakan, disini ada iga sapi yang sudah saya rebus sampai dagingnya empuk Kemudian ada kaldu sapi Dan untuk bumbu yang dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, kluwek, cabai besar, cabai kecil, kencur, dan lengkuas Ada jahe, kunyit, terasi yang sudah digoreng, jinten, dan ketumbar Bahan yang lainnya ada daun jeruk, dan juga serai, garam dan penyedap rasa, kecap manis, dan gula pasir Sekarang kita panaskan minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbunya Masukkan daun jeruk dan juga serai Kemudian ini akan kita tumis sampai bumbunya harum dan sampai tua Lalu masukkan iga sapi Untuk iga sapinya ini harus benar-benar lunak ya, biar rawangnya lebih enak Jadi iga sapinya bisa kalian pre-store lebih dahulu Kemudian tambahkan kaldu sapi Kita masukkan sebagian dulu ya airnya Masukkan garam dan penyedap rasa Gula pasir dan juga kecap manis Tambahkan juga sisa dari kaldu Jadi untuk airnya disini saya menggunakan total air 1 liter Yaitu 500 ml kaldu sapi dan 500 ml air biasa Tunggu sampai mendidih Setelah mendidih, tambahkan daun bawang secukupnya Sebelum dihidangkan jangan lupa ya, dites rasa terlebih dahulu Kita matikan dan sekarang kita akan membuat sambelnya Untuk sambelnya ada cabai besar, cabai kecil dan juga terasi yang sudah digoreng Ini semuanya akan kita haluskan ya Tambahkan garam Dan kita tumis sampai harum dan tua Ini dia rawon iga Ini dia sudah matang Kita suguhkan dengan sambelnya juga Kemudian taburi dengan daun bawang Bawang goreng Sebagai pelengkap saya tambahkan telur asin diatasnya Kita hidangkan dengan nasi, sepiring dan juga kerupuk Benar-benar akan membuat kalian nambah lagi Ini rawonnya enak sekali Dagingnya empuk dan bumbunya benar-benar mantap Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe